Seluruh terdakwa perkara mafia minyak goreng, termasuk unsur swasta atau eksportir, di vonis ringan, rata-rata satu tahun penjara. Vonis tiga tahun pidana penjara hanya diterapkan kepada ex-dirjen daklu kemendak Indra Sarivisnu Wardana, selaku satu-satunya unsur penyelenggara negara dalam perkara tersebut. Majelis Hakim menilai, seluruh terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebagaimana dakwaan primer pasal dua undang-undang tipikor. Terdakwa wisnu Wardana misalnya, dijatuhi vonis tiga tahun pidana dari tuntutan tujuh tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai Lili Pris Bawono juga menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada W. Binanto Halimjati, alias Lin Chei Wei, dengan kapasitasnya sebagai anggota tim asistensi menteri koordinator bidang perekonomian. Dari tuntutan delapan tahun penjara, vonis serupa dikenakan kepada terdakwa Master Parulian Tumanggor, selaku komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang digelajar pidana satu setengah tahun penjara, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 12 tahun penjara, dan mengganti uang pengganti 10 triliun rupiah. Terdakwa dari PT Musim Mas biar togar setanggang dari Permata Hijau Group, Stanley M.A. masing-masing di vonis pidana satu tahun penjara. Kejaksaan Akung langsung mengajukan banding atas vonis ringan yang diajukan pengadilan TPKOR Jakarta terhadap lima terdakwa perkara korupsi ekspor CPO.